Emang sih, kalau di bisnis jasa itu artinya kita perlu expertise, tapi kita juga bisa mengandalkan yang sebelah kanan tadi, bahwa customer itu melihat konteks itu sebetulnya, tapi mereka melihat apakah bisa membuat relate sama nyaman atau nggak sama mereka. Artinya apa? Teman-teman yang pemula pun asal udah bisa mendapatkan gimana cara membuat customer nyaman, walaupun belum ekspert-ekspert banget, masih bisa mulai gitu ya. Audio Jungle Oke guys, we are live now. Hai sobat-sobat The Consulting, gimana kabar buat teman-teman sekalian? Semoga semuanya selalu diberkatin ya guys, selalu sehat, selalu banyak rejeki, selalu usahanya lancar, selalu panjang umur, selalu semangat ya, pokoknya yang baik-baik lah ya. Semuanya yang baik-baik buat teman-teman sekalian ya. Kita akan ngobrolin soal bisnis, soal cara marketing guys ya. Jadi ini acara kolaborasi yang kita lakukan dengan sekolah pemisnis ya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Yosef Abbas ya. Beliau akan ngobrol soal tambah income ya, tambah income tanpa jual barang ya. Cara marketing the invisible business jasa. Wih, keren guys ya. Jadi ini salah satu topik yang menarik, dimana nanti teman-teman bisa belajar juga terkait dengan cara menambah income tanpa jual barang ya. Itu yang akan kita bawakan kurang lebih satu jam ke depan. Dan semoga materi atau topik igelaf hari ini, Dengobis, bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Saya akan undang Pak Yosef untuk join ya. Semoga kaitan dengan marketing ya. Halo, apa kabar Pak? Baik, Pak. Baik. Akhir tahun ya. Hei, mantap, mantap, mantap. Akhir tahun ya Pak, ya akhir tahun ya. Tadi sempat introduce-nya dari Pak Deddy. Ngobongin mengenai akhir tahun. Yes, yes, yes. Ini biasanya kalau akhir tahun teman-teman ini mulai mikirin soal ini Pak, soal omset, target, deadline gitu. Apalagi Desember nih, ini akhir tahun. Akhir nampai baru dari Desember. Besok, besok, hari besok. Oh ya, jadi yang evaluasi akhir tahun dia evaluasi. Tapi akhir tahun ini kan juga kayaknya bakalan bagus ya Pak ya. Banyak orang yang udah mau holiday. Jadi, holiday-nya udah mulai keluar gitu. Saya juga lagi sibuk-sibuk di tempat perencanaan holiday ya. Holiday campaign gitu. Kayaknya sama nih Pak Deddy. Wah, mantap, mantap. Soalnya tadi catik-catik kan ketemunya sekali-sekali ya di akhir-akhir tahun. Biasanya kan kita intensif gitu kan. Yes, 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 yes. Ini yang terakhir-akhir ini kita agak lost ya Pak ya. Banyak kegiatan Pak Yusuf juga. Pak Yusuf juga banyak ini keliling ya. Kita lihat ya. Survei lapangan ya. Luar biasa Pak. Mantap, mantap ya. Lihatin R&D juga. Wah, luar biasa nih. Semoga tambah jauh Pak bisnisnya ya. Amin, amin Pak. Sama-sama. Amin, amin. Oke, Pak Yusuf yuk kita mulai Pak. Terkait dengan topik hari ini yaitu adalah Tambah income tanpa jual barang. Jadi, deadline-nya teman-teman ya. Tambah income tanpa jual barang. Ini keren banget ya. Cara marketing the invisible business jasa. Wah, ini gimana nih Pak? Ini topiknya kok hot banget nih Pak. Keliatannya Pak. Apa Pak yang Bapak ingin di apa ya? Ingin teman-teman dapatkan dari kondisi judul materi hari ini Pak. Silahkan, silahkan Pak. Yes, halo teman-teman. Ini kita nih akhir tahun seperti tadi saya bilang Pak. Udah mulai offline, udah mulai jalan juga. Mulai aktif juga. Dan kayaknya teman-teman yang mulai di offline bisnis jasa pun mulai aktif lagi gitu ya. Dan baru saya kemarin itu kebetulan Pak, kita baru pantau di lapangan kan saya bisnisnya kan salon-nya spa. Nah, kebetulan di musim kemarin kan kita bocor salonnya. Bocor atau pemocor gitu. Kayaknya begitu kita lihat-lihat gitu di salon, di salah satu cabang itu dia bocornya itu dari lantai dua gitu. Oh, berarti saya butuh tukang bangunan gitu ya, butuh pembetulan gitu. Cuma tipe-tipe bisnis jasa yang sekarang ini pernah nggak kita takut kalau misalnya ternyata telangganan tukang aku udah lagi pulang nih, pulang kampung atau lagi nggak available yang biasa aku panggil. Ternyata kita cepat dibetulin ya gitu karena udah ada customer dan lain-lain kan. Berarti kan untuk bisnis jasa khususnya ini berbeda dengan cara kita jual produk ya. Ada rasa yang mungkin ketidakpercayaannya lebih besar, tapi juga ada positifnya juga. Positifnya adalah satu kalau anaknya bisnis jasa itu berarti mulainya mudah banget ya. Mulainya mudah artinya nggak perlu modal besar, hanya memerlukan skill kita aja. Mau bisnisnya dari sisi yang memerlukan kemampuan untuk accounting kayak Pak Deddy atau konsultan, sampai yang seperti saya cuma butuh skill untuk memijat orang gitu kan. Bisnisnya kan di salon dan spa gitu. Jadi memijat orang asal bisa memijatnya, udah bisa jualan gitu. Dan jualannya menggunakan modal effort sendiri. Nah, uniknya memang Pak, di dalam jasa itu mulainya mudah, suksesnya susah ya. Kalau kita jual barang, kalau kita jual produk misalnya, ini kalau produk kan memang, katakanlah kita beli produk dari marketplace, terus produknya rusak, produknya rusak, kita mau komplain nggak bisa ya. Misalnya beli barang, barangnya barang China yang tren-tren dari marketplace misalnya. Wah rusak yaudahlah, ya saya buang aja gitu, apalagi barang tren yang viral-viral itu. Kita nggak bisa komplain ke pabriknya yang dari China gitu kan. Ah, ini barangnya barang, kualitasnya rendah ini dari China, udah saya buang gitu. Tapi kalau jasa, karena kita yang menerapkan jasanya itu kan, ya entah pernah ngomong langsung atau ya berinteraksi langsung saat jasanya itu diaplikasikan. Maka lebih sensitif customer ya Pak, lebih sensitif dan sedikit kurang pun pasti akan ngomong gitu. Nah, trikinya di situ kalau bisnis jasa. Cuma pasti ada kelebihan lainnya juga. Nah, gimana caranya saat ini kita mengkombinasikan bisnis yang diproduk tapi dikombinasikan juga sama jasa. Nah, ini cukup menarik gitu ya. Dan ini mungkin alternatif baru yang membuat teman-teman mungkin kepikiran sekarang udah punya bisnis produk, kita bisa kombinasikan dengan jasa. Kalau kita pikir ya Pak, kita kan beda-bedakan bisnis itu. Aku bisnisnya produk, aku bisnisnya jasa gitu. Tapi sadar nggak sadar, kita yang punya produk pun sebetulnya harus punya pembeda dari jasanya juga ya. CS-nya gimana? Apakah CS-nya enak atau enggak gitu ya? Jangan-jangan harga kita mirip-mirip satu sama lain, tapi CS kita ternyata kalah bagus dengan CS yang sampingnya gitu kan. Berarti, sebetulnya jasa ini nggak hanya trik. Bisnis jasa ini nggak hanya penting buat kita yang berjualan jasa. Kayak misalnya di tempat saya baru-baru salon sebagainya. Tapi teman-teman yang punya produk pun sebenarnya service quality-nya harus naik juga gitu kan Pak. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, 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 oke. Jadi ini yang satu headline yang menarik ya Pak. Memang karena bisnis jasa itu kalau misalnya teman-teman mulai ya, itu hampir mungkin modalnya minim gitu kali ya Pak ya. Modalnya minim gitu ya. Tapi yang memang sulit itu adalah skill up-nya. Skill up-nya yang agak sulit. Jadi kalian bisa, bisa, apa namanya, bisa dapetin income. Modalnya cuma tenaga, pikiran, ilmu gitu ya, service gitu ya. Tapi waktu scaling up, nah ini yang satu hal yang memang sulit. Bukan sulit, terbatas ya. Bukan nggak bisa terbatas, tapi kalau tahu caranya bisa gitu ya. Nah tinggal gimana caranya Anda bisa bertahan seperti yang Pak Yosef sampaikan tadi. Gimana kondisinya harus ada pembeda. Jadi ya, daripada kompetitor yang lain gitu ya. Nah, kalau kondisi Bapak Pak di bisnis salon, Pak. Jadi ya selama berusaha kan sudah cukup lama ya Pak. Apa sih Pak kesulitan-kesulitan yang terjadi Pak ketika Anda melakukan bisnis jasa Pak Yosef? Enaknya bisnis jasa tadi tanpa modal. Tapi begitu teman-teman udah mau scale up, tantangannya tadi betul katanya Pak Didi ya Pak. Itu scale-up, scale-up-scale-up lebih tricky daripada produk ya Pak. Kalau produk ini tinggal tambah inventory, kita ada warehouse-warehouse-warehouse-nya dimasukin produk yang lebih banyak. Artinya kapasitasnya akan lebih besar. Terus tinggal dari 1.000-1.000. Kalau jasa biasanya kan HRD banget ya. atau banyak orangnya kita harus sekarang dengan cara memperbanyak orang memperbanyak cabang misalnya kalau kita bisnis jasanya yang pakai outpen nah, tapi sebelum sampai scale up sebenarnya yang membuat bisnis jasanya juga sulit dilakukan adalah sangat rentan perang harga Pak jadi, kalau produk kan ya Pak ada modalnya ya kita dari pabrik berapa jadi reseller berapa profitnya jadi distributor berapa, jadi agent berapa berarti banding harganya pasti range-nya kurang lebih dari range harga modal itu mau dibandingkan, gak mungkin sampai 0 nah, kalau jasa ini kita bisa jadi harganya tinggi sebenarnya komponitor lain tapi kita bisa banding sampai 0 sampai kita bingung kalau jasa sampai 0 rupiah ini gimana ceritanya dia bisa bisnis ya oke, oke, oke Pak Yusuf, pernah gak Pak melakukan strategi seperti yang dibapak sampaikan Pak? atau pernah gak melihat orang seperti itu? banyak Pak, apalagi di usaha yang saya jarangin Pak di jasa salam dan sepatan baru kembar-kembar apalagi Pak itu memang banyak yang memang harus ada strateginya ya beberapa, saya ingat kalau misalnya teman-teman pernah jalan jauh-jaman dulu itu ada tuang kolej sepatu ya Pak, tuang semir sepatu terus dia anak-anak ini duduk di pinggir jalan kasihan kita tanggung dengan anak-anaknya itu ternyata anak itu ada orang lewat, bahwa Bapak ternyata siang-siang orang pada kerja gak ada yang beli semir sepatunya di tengah jalan dia pikir, kok saya udah jualan sesuai tapi kok gak ada yang beli ternyata yaudah lah saya gak ngapa-ngapain ini ada orang lagi duduk di stasiun saya semir aja sepatunya gitu ternyata setelah dia semir sepatunya itu kok anehnya di belakang Bapak tadi ada yang ngantri satu orang ada yang ngantri dua orang gitu ya karena tidak sadar si anak ini mereka dia nyemir sepatu itu ternyata dia membuat jasa dia yang gak kelihatan karena semir sepatu itu kan jasa ya Pak siapa yang mau semir sepatu? gak ada yang mau begitu di tertarik siapa yang mau semir sepatu? gak ada yang mau tapi begitu dia nyemir si Bapaknya dan terlihat sepatunya mengkilap juga ya sepatunya di semir ya akhirnya ada yang terangnya gitu nah jadi si filosofi bisnis jasa ini adalah gimana caranya kita jual jasa yang gak terlihat tapi kita buat terlihat dan bukan kita marketing dengan cara saya bisa melakukan jasa A, jasa B, jasa C gitu seperti anak tadi kan ke terminal dia bilang siapa yang mau semir sepatu sama saya gitu ternyata gak ada yang mau nyemir sepatu cuman begitu dia coba semir bapak-bapak tadi ternyata orang lain ngantri di belakangnya gitu Pak nah itu salah satu tipsnya gitu Pak jadi buatlah jasa kita terlihat seperti apa hmm oke 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 pak kalau dengan lo kita tadi apakah benar atau apakah kita kita diperkenankan Pak itu secara konsep marketing ya Pak bahwa kita memberikan suatu hal yang gratis kepada customer atau apakah itu tidak akan menimbulkan bahwa customer ini menjadi free-minded gitu Pak bagaimana kira-kira pendapat Pak Yusuf sebetulnya tergantung bisnis memang Pak ya kalau mungkin jasa kan range-nya besar banget ada yang jasanya seperti saya pikirnya kalau kayak dokter, lawyer gitu ya mereka kan bisa ngasih gratis biasanya pro bono misalnya ya nah pro bono pembuktian bahwa dia sebenarnya qualified untuk menangani si klien tertentu gitu kan artinya selain memang tapi juga ada pembuktian skillnya dia ya Bapak oh aku ini nangani pro bono dia dan ya itu berhasil gitu karena sih hotmark kan juga ada ya Pak ya pro bono nangani gitu jadi satu memang ada fungsinya kita strategi untuk bukan cutting price justru di free-in lebih bagus gitu jadi kalau cutting price justru bisa ngomongin di orang katakanlah aku tadinya bayar 1 juta di cutting price-nya jadi 500 ribu jangan-jangan harga skill jasanya ini 500 ribu aku harus bayar 1 juta aku sebagai klien yang kemarin gitu pembeli aku dulu pelanggan merasa tertipu kan jadinya kok dulu saya beli sekarang jadi 500 misalnya gitu ya kalau makanya kalau di jasa ini dibandingin banting harga lebih baik gratis sekalian gitu ibaratnya karena begitu gratis ini ibaratnya kita menawarkan kayak lawyer pro bono tadi gitu karena memang kita nawarinya gratis untuk pembuktian service kita tapi itu jadi salah satu poin membuat kita bisa memvisibilkan atau jasanya nggak kelihatan jadi terlihat karena ada case study client yang salah satunya kan jadi selain kita pro bono dapet juga tapi kita juga dapet case study client oh bagus ya ternyata ya bisa nolongin gitu tapi mengubah persepsi klien kita jadi kayak atau pelanggan kita harganya tadinya 2 juta dipotong jadi 500 ribu oh tadi berarti yang kemarin saya beli saya salah nih kemarin baru aja beli 2 juta ternyata sekarang turun di 500 ribu gitu terutama kalau jasa sih pak kalau tentu mungkin bisa pakai cara potong harga gitu ya kayak gitu oke 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 jadi malah better kasih gratis sekalian ya pak ya daripada dikasihin dikasihin potong harga ya takutnya malah si customer yang beli awal kecewa gitu maksudnya ya pak yesep ya iya kalau itu jasa tertentu yang sifatnya kayak tadi ya cukup kompleks ya pak jadi bagus mending kasih gratis oke kalau jasa yang tertentu yang kayak massage dan lain-lain itu kan lebih enak karena kita misalnya kalau saya sih sebutnya kita bisa punya beberapa strategi untuk menawarkan juga ya misalnya di awal kita kasih gratis tapi gratisnya kalau dia bawa orang kalau barber kan gitu pak biasanya jadi oh oke barber yang target audiensnya di dekat sekolahan gitu biasanya dia akan narik si anaknya potong gratis asal si bapaknya potong juga gitu misalnya jadi gratis untuk kedua gitu biasanya kan gratis untuk customer kedua itu kalau kita marginnya sangat-sangat tipis biasanya akan mainnya kayak gitu tapi kalau marginnya agak lebar berarti pro bono biasanya arahnya karena kan pro bono kan membangun kualitas kita kualifikasi kita sebagai apakah kita coach atau consultant atau dan lain-lain gitu pak biasanya oh oke 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 menarik 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 ini satu satu ide yang memang bisa direalisasikan ya pak cuma boleh enggak pak misalnya dikasih satu tips gitu ya karena khawatirnya teman-teman ini dapat cerita dari kita terus mereka mau melakukan gratis gitu ya nah tapi yang kita pikirkan ini kan tricky gitu ya nah dapat insightnya hari ini malam ini ngomong sama Pak Yosef wih oh gratis nih bagus nih langsung gratis pak gitu ya besok kan gitu nah yang perlu kita garis bawain apa yang mesti kita pikirkan pak ketika kita itu memberikan promo gratis tapi tidak secara gratisan seterus-menerus nah ini apa pak kira-kira pak tipsnya pak ya sebetulnya kalau promo gratis ini mirip kayak kalau di produk potong harga ya pak kita bisa terus potong harga terus-terusan tapi kan bisnisnya nggak akan jalan sama seperti yang di jasa-jasa yang paling parah kan di sisi grafik desain gitu ya yang edit-edit itu kan potong harganya udah bukan potong harga lagi mungkin potong harga luar biasa parah gitu kalau pun dijual mungkin harga price-nya itu juga juga mepet-mepet gitu ibarat sama effort yang dia buat simple gitu kan nah betulnya yang saya bilang tadi potong harga itu di awal memang untuk dapat attention bagus atau free itu untuk dapat attention bagus cuma bukan bisnisnya untuk mendapatkan customer jangka panjang gitu karena semua pebisnis jasa yang punya skill pasti bisa harganya 200 dipotong jadi dipotong harga di free-in kan semuanya bisa melakukannya ya pak ya tapi yang banyak nggak bisa melakukannya gitu itu biasanya adalah satu membuat jasa yang nggak kelihatan jadi kelihatan sama kedua adalah membangun personality bisnisnya kan pak ya kalau terutama di bisnis yang kita nih di bisnis barber salon atau di spa juga yang kita memanagenya itu talent-talent atau karyawan-karyawan ini yang ibaratnya pendidikannya nggak terlalu tinggi juga jadi middle low gitu jadi mungkin ada beberapa yang sampai S1 atau sampai SMA gitu tapi kebanyakan kalau kita yang di tempat terapis dan lain-lain itu atau di barber capster itu biasanya kan tidak terlalu tinggi pendidikannya nah disini paling pentingnya ini memang rata-rata berpikir kalau kita misalnya sudah bisa skillnya sampai tinggi gitu ya setahun dua tahun keluar dari barber kita gitu kan itu sering banget para pemilik barber gitu nah asumsinya begitu keluar dan setiap ada orang keluar kita rekrut baru lagi dan diajarin lagi untuk barber kan artinya setiap tahun ada orang yang belajar skill barber baru terus tapi pertanyaannya kenapa jumlah orang yang bisa buka barber nggak sebanyak itu gitu ternyata cuma dengan skill barbernya aja dan dia buka barber itu memang nggak bisa membuat punya bisnis jasa yang bagus ya apalagi biasanya kalau udah lama setahun sampai dua tahun tiga tahun keluar nawarin jasa barber ke yang lain misalnya terus cara menawarkannya memang karena satu-satunya cara marketing yang dia bisa dilakukan adalah potong harga maka dipotong lah harganya kalau di salon atau di barber harganya katakanlah 50 kalau di saya cuma 10 ribu misalnya gitu ya ya bisa sih cuma kan nggak sustain buat diri dia sendiri nggak sustain sebenernya sampai titik itu baru sadar mereka oh iya ternyata kalau mau berhasil itu memang bisnis itu ada saya bilang kan memang kalau di tempatnya Pak Deddy ya Pak ya kita di bisnis itu jebakannya ada dua ya Pak terutama di bisnis jasa kalau di bisnis produk jebakannya mungkin cuma satu kita bisa jualan kita anggap kita bisa punya bisnis itu kan jebakan di bisnis produk Pak ya oh aku bisa jualan terus pakai Facebook ads pakai ads yang lain TikTok ads udah terjadi penjualan berarti aku bisa punya bisnis kemungkinan besar ini udah bisa jualan bisa sales and marketing padahal belum tahu di belakang yang menunggu ini banyak banget ya ada masalah dari politik sistemnya ada masalah ARD ada masalah finansial udah bikin jelimut puyang gitu kan tapi ternyata kalau bisnis jasa selain jebakan tadi itu ada jebakan namanya saya bilangnya ekspertis jebakan ekspertis gitu Pak jadi oke sebetulnya ini dari waktu kita sekolah sih menurut saya sih jadi kalau kita di sekolah kan kita ditekankan bahwa semakin kita belajarnya bagus kita punya skillnya naik tingkatnya naik maka jadi yang paling bagus nilainya di sekolah jadi secara otomatis kita berbisnis yang pakai bisnisnya ekspertis kita berusaha naikin level kemampuan kita untuk menguasai suatu hal tersebut gitu nggak salah juga nggak salah juga ini kan saya sharingnya dari kacamata marketing ya temen-temen ya soalnya kadang takutnya ada yang memang meningkatkan ekspertis kalian berpikir berarti nggak penting dong punya level ekspertis yang bagus ya penting banget ibaratnya kalau kita jual makanan kan makanannya harus enak ya Pak maksudnya jual makanan makanan nggak enak terus promosinya bagus gitu nah jadi memang betul ekspertisnya mesti harus kita tingkatin terus gitu ya kayak misalnya tadi lawyer atau dokter atau bahkan kayak saya barber gitu ya barber ini barber man-nya ini banyak yang beli tools tambahan-tambahan udah kan atau dia bahkan beli course-course yang cukup mahal untuk petang rambut ada yang ngambil course sampai ke Jepang dan lain-lain yang ngambil course sampai ke UK kan kan ke UK juga bagus gitu udah ngambil course jauh 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 dengan harapan kayak kita sekolah tuh makin naik sebetulnya berarti artinya rewardnya makin besar kalau kita di sekolah kan begitu kita belajarnya naik level kemampuan kita makin menguasai banyak knowledge-nya maka dapat nilai bagus gitu dapat nilai bagus dari sekolah gitu Oh, rumusnya berarti kayak gini nih kalau kita usaha di jasa. Ternyata yang ditemukan, kita udah upgrade ekspertisnya, udah ngambil kursus kemana-mana masalah skill potong rambut misalnya, atau barber, atau salon, atau spa, atau bis jasa lainnya, graphic design, atau animasi gitu ya. Ternyata yang kita alami begitu kita balik lagi ke dunia bisnis, aku kira ngambil skill yang lebih tinggi membuatku lebih laku di pasar gitu ya. Ternyata nggak terjadi gitu, dan itu banyak banget jebakan yang mengalami hal itu. Mungkin Pak Ledi kan juga di bisnis jasa juga ya Pak. Jadi ini salah satu jebakan yang mungkin di teman-teman yang di produk nggak mengalami, tapi teman-teman yang di bisnis jasa ini sering banget banyaknya ke jebak gitu, dan nggak jarang juga ini membuat bisnisnya nggak bisa berjalan gitu kan Pak. Nice, 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 nice. Nah Pak, tertarik tadi dari penyampaiannya Pak Yosef, di mana kalau misalnya kita buka barber gitu ya Pak, terus kondisinya adalah orang yang kita bekerja di kita, setahun, dua tahun, nggak pinter nih gitu ya, nggak potongnya jago, terus dia punya klien gitu ya, yang mana kondisinya dia bisa ibaratnya itu ya secara tidak tampak itu melayani Pak ya, di luar jam kerja gitu ya. Dan akhirnya dia bisa lakukan ya, atau bahkan dia bisa buka salon sendiri atau apapun ya Pak. Nah, itu kan akan terjadi terus-menerus Pak. Nah, kalau di bidang Bapak, kira-kira ngatasin hal seperti itu, apa Pak yang harus dilakukan? Mungkin perbedaannya kalau di jasa itu, memang kan kita membelinya, kayak tadi saya ketemu bisnis jasa, ketemu anak-anak yang di pinggian jalan tadi, yang semir suatu. Memang kita awalnya membeli, ada yang semir itu, pokoknya ada jasanya, urgent, saya lagi butuh atau lagi pengen, saya beli. Tapi kebanyakan jasa-jasa di sana itu, kita perlu selain menjual produknya tadi, menjual jasanya atau ekspertisnya tadi, kenapa banyak mereka yang nggak berhasil, adalah nggak berfokus sama relationship-nya kan, sama cara kita untuk mendapatkan trust dari orangnya gitu. Karena, tadi di awal saya sempat tanya, siapa di sini yang merasa, kalau misalnya kemarin ini lagi hujan deras, terus bocor atapnya, kita mau nggak ngambil sembarang tukang, untuk ngebanderin atap kita gitu. Ternyata kan kita nggak mau ya, ada loh tukangnya. Tapi kita masih ragu-ragu gitu. Bahkan sekarang, kalau saya nyari tukang itu, saya sempat membandingkan sama platform-platform yang menawarkan review di beberapa platform tukang-pertukangan, kan ada tuh sekarang ya. Ada beberapa platform. Ada compare juga gitu. Bahkan kadang-kadang kita berpikir, iya sih, tapi harganya di sini mahal nih. Tapi dia udah ada jumlah kliennya bagus, reviewnya bagus. Kayaknya nggak apa-apa deh, saya bayar mahal sedikit gitu, dibandingin yang kita ngambil. Kita nggak tahu gitu. Nah, berarti kan, ada sesuatu yang terjadi ya, walaupun mungkin sebetulnya, ada orang-orang lain di luar sana, yang bisa betul-betul atap rumah jauh skill yang lebih bagus, tapi kenapa nggak bisa dapat klien? Mungkin karena belum membuat, yang tadi jasanya itu, yang tadinya nggak kelihatan, atau invisible, jadi visible. Nah, salah satunya, kalau di bidang yang tadi pertukangan, cari review yang bagus, masuk ke platform-platform kayak tadi gitu kan, bisa ngumpulin kredibilitasnya mereka gitu. Nah, itu penting banget sih. Jadi, kalau kita yang punya outlet, berarti kumpulin tadi review dari Google misalnya gitu ya. Nah, itu membuat jasa kita kelihatan. Atau sesimpel kalau yang, aku sama sekali buta terhadap online marketing, atau digital marketing. Nah, salon atau barbershop yang setahu saya itu, menggunakan strategi itu yang kayak gini, Pak. Jadi, kan barbershop itu, kalau awal-awal buka memang nggak terlalu ramai ya, begitu udah berjalan tiga bulan. Karena kan nggak habis nih teman-temannya yang waktu grand opening gitu kan. Grand opening kan tau nih. Selesai grand opening, nggak ada yang dateng gitu. Nah, uniknya kalau di bisnis jasa, begitu salon atau barbershop, atau si bisnisnya spalanya dia itu sepi gitu ya, itu semuanya pada duduk-duduk kan. Nungguin aja main HP, semua gitu kan. Rapis atau character-nya pada main HP, semua gitu. Nah, tapi ada beberapa yang, dia ngerti, oh ternyata bisnis jasa ini, kuncinya adalah membuat yang nggak kelihatan, jadi kelihatan. Nah, kalau di outlet beneran, berarti yang terlihat itu apa? Movement-nya orang. Orang jalan-jalan di dalam outlet, itu kalau di bagian-bagian ada kacanya di luar, kelihatan ada movement gitu. Orang akan jadi tertarik nih, ada apa, kegiatan apa gitu. Karena memang bisnis jasa ini invincible, jadi salah satu yang bisa menggantikan jadi feasible adalah pergerakan di dalam outlet. Nah, jadi kita justru create something di dalam outlet kita. Kita buat sesuatu di outlet kita. Nah, itu membuat yang tadinya kelihatan jasanya, malah orang jadi bertanya-tanya lagi ada apa gitu. Selanjutnya kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi create something ya Pak, kuncinya Pak ya. Pak, tertarik tadi Bapak sempat ngomong soal Google review ya Pak. Google review. Menurut Bapak seberapa penting sih Pak Google review itu untuk bisnis jasa Pak? Mungkin kalau dulu itu enggak terlalu diperhatikan Pak. Kalau saya setahu, saya katakan tadi seperti lawyer, dokter gitu. Udah ada yang dari generasi ke generasi itu mereka sama ininya. Turun-turun ya. Oh, orang tua. Terus kuliahnya di kedokteran. Anak gue juga kedokteran juga gitu. Sudah punya klinik sendiri gitu ya. Tapi banyak yang ada di Google, itu dicari enggak ada gitu. Dan sebenarnya yang zaman sekarang ini pola-pola kita itu nyarinya kan dari online. Contohnya yang anak milenial sekarang ya. Siapa di sini yang termasuk anak milenial atau gen Z yang mungkin kalau kita ada tadi, ada permasalahan pipa di rumah bocor atau tembok tiba-tiba berjamur. Udah males untuk kebenerin ya kan kita kan. Aduh, mesti kecat kayak gini lagi gitu. Kalau kita yang zaman dulu kan, kita memang terpaksa kebenerin sendiri gitu ya. Kalau di petang otak besar sekarang, itu sebabnya anak-anak milenial gen Z lebih senang tinggal di apartemen yang ketimbang punya rumah kan. Sebenarnya kan. Benar. Kalau apartemen kan, itu tinggal di apartemen, semuanya maintenance-nya ditangani gitu ya. Nah, tapi memang terpaksa mereka tinggal di rumah, memang ada rumah, akhirnya mereka terbiasa sama tadi, aplikasi-aplikasi yang memang bisnis jasa, tapi yang mereka ini menyediakan rating-rating gitu ya. Bahkan satu start kan dari Korea masuk ke Indonesia di bidang tadi tuh, di bidang ya istilahnya bangunan dan lain-lain tuh. Jadi memang mulai shifting dari yang jasa ini nggak kelihatan. Tadinya kita kalau nyari itu nyari orang sekitar kan kalau biasanya kan. Iya dong, siapa sih yang kenal mandor gitu ya. Kalau sekarang semuanya masuk ke online digital kan. Jadi itu salah satu shifting yang mungkin paling dirasakan karena kan semua orang kan punya rumah ya gitu. Jadi ngerasain juga ngefilnya gitu. Kalau di spa atau di salon atau barber kan mungkin nggak semuanya merasakan gitu, Pak. Tapi kalau di beberapa area, beberapa industri itu udah mulai kerasa banget, Pak. Nah, contohnya kalau tadi yang butuh pesan branding, misalnya kayak lawyer tadi. Nah, gimana sih cara membuat selain tadi ada strategi, kita kasih pro bono, kita free ya, Pak. Kasih free pro bono, dapet case. Dari case-nya itu kita bisa angkat bahwa kita telah berhasil menangani sebuah case gitu atau dari bisnis jasa yang lainnya. Tapi bisa juga kita membuat bisnisnya jadi visible. Contohnya kalau lawyer itu, kalau kita ke ofisnya, nggak ada lawyer yang mejanya itu biasa aja biasanya ya. Mejanya pasti kembali ke ruangannya gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya membuat servicenya dia ini jadi visible sehingga orang yang datang ke tempat dia yakin ngambil jasanya dia gitu. Atau kalau misalnya di akuntan ya, Pak. Di akuntan kan juga kan biasanya gitu menunjukkan bahwa dia ini bisa meriksa dengan bagus, bookkeeping-nya bagus, artinya penampilannya biasanya lebih rapi, lebih tidy, terus layarnya juga konvensional pakai jaslah dan lain-lain gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita membuat jasa yang nggak terlihat, value-nya nggak terlihat, tapi jadi visible. Jadi, ada tanda-tanda. Nah, jadi kadang-kadang yang paling bahaya, kita tahu kita mau masuk bisnis jasa, tapi kita belum tahu bahwa customer itu memang nyari sinyal atau clue-clue di bisnis jasa kita. Dan kadang-kadang kita belum ngerancang clue apa ya yang membuat jasa kita jadi visible gitu. Nah, ini biasanya kalau mahan kita yang akhirnya ujung-ujungnya jadi tadi. Ah, yaudah deh, kalau nggak saya tawar graphic design, nggak ada yang ngambil, saya potong harga aja. Bahkan supaya ada yang masuk, saya kasih gratis. Dengan harapan biasanya ya, yang jasa-jasa itu. Harapannya memang begitu dikasih gratis, nantinya dari gratis akan, ada konsepnya itu upsell ya, di upsell ke yang berbayar. Tapi, mungkin dari pengalaman ya Pak ya, orang kalau udah masuk yang gratis, bisa di upsell sampai yang berbayar. Kalau di bisnis jasa gitu. Karena mereka udah percaya, ya saya dapet gratis, kok saya harus bayar gitu ya. Biasanya ya. Memang beda ya orang yang tadi Pak Dedy bilang, makanya tadi juga Pak Dedy kan, sempat ini juga ya. Memang bener ya bisa strategi gratis, karena saya yakin orang yang masuk dari yang gratis sama yang jasa yang berbayar, udah pasti beda orang kan Pak ya. Pak, boleh nggak Pak, misalnya dikasih satu contoh yang pernah Bapak lakukan ya Pak, di usaha Bapak, atau di usaha Bapak yang pernah bantuin, maksudnya di klien-klien yang pernah Bapak tanganin gitu ya, terkait dengan hal ini. gimana caranya kita di bisnis jasa, itu bisa memberikan suatu hal yang gratis, sampai akhirnya orang itu bisa membeli dari customer loyal Pak. Ada nggak Pak contoh case yang pernah tersisipkan? Kalau case by case-nya sih ada sih Pak, kalau di bisnis saya sendiri ya, cuma takutnya nggak relevan sama teman-teman yang bisnisnya agak beda gitu. Tapi kalau dari saya, cari cara gimana caranya yang invisible jadi, yang invisible jadi visible. Contohnya misalnya biasanya bisnis jasa ini kan, yang paling mudah kita ambil adalah efek dari bisnis jasa kita kan. Jadi kalau jasa biasanya nggak kelihatan. Sama kayak saya dengar cerita itu kemarin itu adalah, orang beli buah jeruk. Kalau orang beli buah jeruk, akan melihat biasanya dari luarnya kan. Kalau masih di jauh berarti belum matang. Kalau udah orange berarti udah matang nih, udah siap di jual. Tapi ternyata dilakukan sama, mungkin nggak semuanya, tapi beberapa dan cukup banyak orang ini yang ingin jual buah adalah, itu diwarnain kan. Diwarnain, dikasih dengan zeta tentu, jadi yang hijau pun jadi warna orange gitu. Nah, padahal yang mau dijual sama si orange ini, atau si jeruk ini kan adalah dalam jeruknya kan. Enak nggak waktu kita makan jeruknya? Tapi orang lainnya dari luarnya. Nah itu berarti biasa ya. Gimana caranya kita mau ngejual dalam jeruknya, tapi kita belum kulit, orang melihat hanya kulitnya aja. Nah gimana ya cara kita untuk menjual jeruk ini? Biasanya kan kita ceritain kan, ini jeruknya ini saya bawanya dari kebun apa, terus ditanamnya di mana. Jadi, ceritakan proses kita untuk menghasilkan jasanya. Biasanya. Oh ini dari sini. Jadi, oh iya berarti jeruk ini dihasilkan dengan bagus ya, ditanam dengan bagus. Terus, dari sini juga udah ada yang pernah makan. Jeruknya ternyata dimakan sama orang, ternyata hasilnya enak. Berarti kan ini kan kayak bercerita, experience apa saat orang ini mau masuk ke tempat bisnis jasa kita, nanti kamu akan gini, 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 gini loh gitu ya. Jadi dibuat jadi visible. Nah itu membuat jadi visible-nya sih, caranya bermacam-macam. Kalau di tempat saya, ya saya balik lagi, biasanya saya menggunakan, tadi itu mirip kayak si lawyer pro bono tadi ya, saya mengkoleksi case tadi, kalau di salon saya juga, di barber juga, di spa juga, itu lebih enak. Karena kan kita bisnis jasa yang ibaratnya kita udah punya skillnya, kita tinggal koleksi case tadi kan. Jadi di awal tujuannya adalah koleksi case tadi gitu. Makanya teman-teman yang join, kalau ada di luar sana ya, mungkin join kayak course-course yang sifatnya di social media gitu kan, pasti kan mereka akan mengenai case tadi-nya dulu kan, case tadi orangnya gitu. Nah sebenarnya di bisnis jasa yang di offline pun sama gitu, jadi kadang-kadang kita memang ragu-ragu untuk di awal-awal ini mengkoleksi case tadi, karena nggak mau kerja secara gratis kan. Aduh, secara gratis gitu. Tapi memang yang paling penting, service-nya mesti bener dulu ya teman-teman ya. Jadi service marketing itu kan, marketing-nya penting, tapi service-nya lebih penting lagi, kualitasnya gitu. Jadi pastikan kualitas service-nya bagus dulu gitu. Kalau saya baca dari salah satu buku yang saya suka, itu kan dari Seth Godin tuh. Dia namanya Ten People Principles. Jadi 10 orang. Kalau kita baru masuk bisnis jasa, kita coba dulu ke 10 orang yang kita tahu, mereka udah kenal kita. Karena kan tantangan bisnis jasa tadi, gimana caranya orang bisa, kayak tadi tukang-tukang yang kita nggak kenal, tapi kita mau betul-betul di rumah, kita butuh kepercayaan. Maka kita siapkan dulu, cari yang udah percaya dulu. Siapa baru kita tahu. 10 orang tadi. Nah kalau misalnya 10 orang tadi aja, masih belum merasakan jasa kita bagus, jasa teman-teman bagus, jangan di marketing-in nih. Karena udah percaya kita aja, masih merasakan belum bagus jasanya gitu. Kita udah mau baca, kita marketing-in. Nah itu the first 10 role-nya dari Seth Godin. Terus yang kedua, misalnya teman-teman buat advertising, buat jasa. Misalnya aku udah punya salon, punya barber, punya klinik, punya atau jasa-jasa lainnya. Pasang advertising itu yang bagus, yang kayak gimana gitu. Biasanya kan nanya-nya gitu ya. Pasang di social media itu bagusnya kayak gimana gitu. Nah, kalau dari rule of thumb saya, dari cara kita mengevaluasi adalah, pertama-tama kalau kita udah merancang, ini kayaknya udah paling bagus nih, terus kita masukin ke promo gitu. bisa peg-promote kah, atau n-dekah, atau ad kah gitu. Tapi ternyata, kita bilang bagus itu ternyata gak bekerja, berarti mungkin ada yang salah dari service kita gitu ya. Karena produk atau service yang bagus, memang sangat sulit, yang buruk memang sangat sulit untuk dijual kan. Jadi, ini juga saya alami soalnya ya. Kalau saya kan awalnya dari, dari bisnis salon, terus dari salon, saya pindah, tadi ya salon itu untuk wanita, jadi pasang bulu mata dan lain-lain. Masuk ke bidang spa, bisnisnya sama jasa. Asumsi saya adalah, loh, saya pernah di bisnis jasa, kalau saya pindah ke bisnis jasa yang lainnya, kurang lebih sama lah caranya ya. Saya dapetin customer-nya, polanya sama, cara, apa namanya, cara retain customer-nya, supaya customer mau datang lagi itu, polanya kurang lebih sama. Oh, struktur pengelolaannya, sistemnya kurang lebih sama lah, coba saya duplikasi ke tempat yang home spa gitu ya. Begitu di duplikasi, ternyata kan sangat berbeda sekali cara bermainnya. Tapi, karena saya nggak tahu juga gitu, begitu baru pertama kali masuk waktu itu, terus akhirnya kita marketingin. Udah pakai budget, banyak budget di depannya, ternyata, oh, ternyata ini cara bermainnya sangat jauh berbeda ya. Misalnya, kalau di bisnis yang home massage, misalnya home massage, itu transport itu biasanya free. Jadi, nggak pakai transport sama sekali kan. Bahkan biasanya, kalau home massage itu, dari tempatnya si kita, salon, atau si tempat spanya, ke tempat customer, ini si yang pijat atau si yang massage ini, harus bisa bawa motor biasanya satu syaratnya. Jadi, dengan harga yang udah murah, dan maunya itu, transportnya gratis, biasanya itu kriteria yang di home spa. Nah, jadi akhirnya, cara bermainnya kita belum ngerti, dan kita udah keburu marketing, dan kita belum menguji bahwa, oh, ternyata memang, cara bermainnya itu seperti itu. Itu akhirnya akan membuat kita jadinya nggak profitable. Nah, jadi kalau pas awal-awal, tadi saya bilang, itu, akhirnya sekarang, begitu kita merubah sesuatu-sesuatu, saya bless ke WhatsApp bless dulu kan, karena database gitu, tes dulu, oh, ternyata ada komplain tertentu, ada feedback tertentu ya, maka kita modifikasi, gitu, ada cara-caranya. Nah, ternyata, sesama bisnis jasa pun, memang nggak bisa dipukur rata, makanya kadang-kadang saya juga, kalau ditanya ya, saya seharusnya berdasarkan apa yang saya jalani aja gitu, Pak, ada yang general-general juga kan, walaupun kayak gitu. Yes, karena setiap bisnis, caranya beda ya, Pak, caranya nggak bisa sama ya, masih, masih apa namanya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tapi, ini menarik ya, Pak, karena kondisinya kan, kalau kita lihat di lapangan, gitu ya, walaupun ketika kita melakukan implementasi A, misalnya, kita memberikan dia, satu treatment gratis, kalau orang ketua, gratis untuk orang ketua, orang yang pertama bayar, misalnya seperti itu, itu kan, bisa datangin orang baru, ke tempat yang kita masalah, itu kan, apa yang kita mesti lakukan, itu yang mesti dibikirkan ya, Pak Isap ya. Iya, betul, Pak, nah, ini tadi ngomong-ngomong mengenai, social media, ini kalau, mungkin kan teman-teman, ingin belajar, mengenai gimana caranya, bisnis jasa di social media, misalnya, nah, juga baru, baru lihat, mengenai, TikTok, untuk berjualan bisnis, yang sifatnya ini, jasa, dan ini masih jarang, jadi kalau di TikTok, menggunakannya itu, banyak kan di online, itu kayak, salon, atau barber, atau yang, spa itu, masih masuknya ke, cara-cara yang, mungkin kita bilangnya, post di Instagram, terus dan lain-lain, tapi, sekarang, sudah ada yang menggunakan, TikTok live, untuk jualan jasa juga, gitu ya, mungkin kalau TikTok, kita kan taunya jual produk ya, produk live selling, gitu ya, tapi ternyata, ada, cara untuk membuat, kita, satu, kedatangan customer, kedua, kita bisa memanfaatkan, ditumpuk, antara bisnis jasa kita, dengan produk yang kita jual di sana, gitu, bahkan dengan produk, sebagai affiliate-nya, contohnya, salah satu, bisnis yang barber itu, kalau dicari di TikTok, itu juga ada, jadi dia nih, memanfaatkan, eksistensi outlet-nya dia, untuk live selling, jadi, sama-sama jualannya, untuk laki-laki, jadi, pomade, dan lain-lain, tapi kan, gak semua orang itu, bisa jualan dengan, menggunakan outlet yang dia punya, gitu ya, dan, si barbunya, udah ada barbunya, dia live selling, untuk sambil ngeliatin outlet-nya dia, tapi sambil dia jualan, produk-produk, dan jawabin, si, komplain-kombain, atau pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya kok, rambut saya ini, makin tipis misalnya, atau kenapa ya kok, saya abis pakai gel itu, kok kelihatannya rambut saya, jadi kayak gatel, gitu-gitu, itu dijawabin, di TikTok live, terus diarahin ke, produknya dia, yang sebetulnya itu produk, yang memang mereka jual, tapi yang berkaitan dengan, komplain-komplain, atau, gejala-gejala masalah-masalah, seputar, barbershop, gitu, jadi sambil, strateginya mereka itu, sambil, ada yang nanganin, si, client-nya mereka, atau si pelanggan-nya mereka, memotongin rambut, si, resepsionisnya, atau si, orang yang jadi resepsionis, atau store manager, tapi kalau masih kecil kan, biasanya kita gak ada store manager, tapi, yang resepsionis, orang resepsionis ini, itu kalau teman-teman punya bisnis jasa, sengaja di hire, yang memang mereka ini, udah terbiasa sama, sosial media, atau TikTok gitu, dan ini, ada di beberapa, yang di bisnis jasa, terutama yang, satu lagi itu, patch up, patch up juga sama Pak, resepsionisnya, itu dari yang memang, dia ini bisa, fasil di sosial media, jadi yang dilakukan adalah, dia ngebantuin, untuk life selling, untuk bisnis jasanya gitu, jadi akhirnya, source of income nya, ada tiga, jadi tiga tuh, kalau barber ya, kalau barber atau salon, atau spy, mainnya kurang lebih sama, jadi satu, dia jual jasanya, dengan dia live, di TikTok, dan jawabin pertanyaan aja, itu sudah orang yang tahu, mengenai bisnis kita, karena sekarang itu ya, teman-teman di TikTok pun, kan biasanya ada, tadinya awalnya, cuma satu tab ya, tab following, tab FYP kan, for you page gitu, cuma juga, sekarang yang bisnis lokal, bisnis jasa, ini ada empat tab ya, jadi ada tab, tab friends namanya, tapi satu lagi, tab nearby namanya, bisnis-bisnis yang live, yang ada di sekitar kita, yang bisnis yang teman-teman punya, yang punya outlet jasa, ini langsung kelihatan, di live TikTok gitu, itu, banyak dimanfaatkan, oleh teman-teman, yang punya outlet gitu, jadi mereka dapat satu, jadi lebih banyak orang yang tahu, lokasi bisnisnya, jadi menggantikan, Google My Business lah istiranya, jadi bukan menggantikan, mungkin tambahan Google My Business, jadi region live, orang jadi tahu, lokasinya dimana, kedua, mereka tuh biasanya menumpukin, atau menjual juga, barang-barang solusi, yang berkaitan dengan, salonnya, atau barbernya, atau spa-nya gitu misalnya, itu dijual juga tidak, pakai keranjang kuning ya, lalu selanjutnya juga, biasanya mereka lakukan, adalah mereka ngambil produk-produk affiliate, dari bisnis lain, yang berkaitan dengan, baru-baru juga gitu, jadi ditumpuk, jadi dia punya, tiga source of income, dari satu bisnis tadi gitu, kurang lebih, hmm, oke, 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 Pak, penasaran kalau ngobrol soal TikTok, kalau apalagi terkait dengan bisnis jasa, gimana sih Pak caranya, supaya, kita membuat satu konten di TikTok, dan membuat, itu ibaratnya, gimana caranya, supaya bisa FYP Pak, supaya bisa lebih cepat naik, itu brandingnya, dari teman-teman bisnis jasa, ada nggak Pak tips-tips, yang perlu dilakukan oleh teman-teman, terkait dengan penggunaan, media sosial, berbasis TikTok Pak, ini kebetulan saya bukan orang, bukan orang konten Pak, bukan orang sosial kayak dia, expert juga kan, jadi, kalau masuk ke FYP, mungkin, bisa banyak banget belajar dari, teman-teman kita yang, seorang spesialis, konten kreator, mengajar mengenai konten kreator, kalau saya sih, lebih sharing dari sisi, pemilik bisnisnya gitu, biasanya, karena FYP, menurut saya, sebagai seorang ke bisnis, FYP itu bagus, tapi, pertanyaannya, kita bisa nggak FYP tiap bulan kan, kadang-kadang kan, juga sulit, yang kita mesti lakukan adalah, satu, punya sistem untuk, konsisten kreator konten, seperti yang kita, kayak Pak Didi, untuk kreator konsisten konten, untuk, terlihat tebak kan Pak ya, apalagi kalau kita, udah nggak, udah nggak sendiri lah, ya kalau kita bisa, masih sendirian, kita bisa nyoba untuk FYP, ngikutin terus, tapi kalau udah, sebagai seorang ke bisnis ya Pak, kita kan sehari-harinya, bukan, sulit ya, habis itu kan, akhirnya, kita yang penting punya sistem, buat konsisten kreator konten, tapi yang saya lakukan itu, langsung promosi aja, di daerah sekitar kita, kayak TikTok sekarang, itu udah bisa, di Instagram juga sama saya, menggunakan expertising, tapi, areanya lokal, dan ini udah bisa dilakukan di TikTok, jadi itu, itu, untuk bisnis jasa gitu ya, dan itu, teman-teman mesti eksplorasi itu, kalau bisnisnya ini, yang sifatnya jasa, kayak tadi, nah, diberikan dengan, kita potong harga, yang kita lakukan di online sekarang, adalah, kalau saya sih, endorsement kan Pak, korses endorsement, endorsement tadi, atau dari, konten kita, itu kita masukin langsung, sebarin ke area lokal, gitu, karena, kalau FYP, buat bisnis jasa yang lokal, kayak saya, misalnya salon, barbershop yang punya cabang, gitu, kalau FYP itu, nggak akan bisa, terkontrol, akan berapa banyak, jumlah orang ke tempat kita, gitu kan, kecuali kita, atau di Instagram, bisnis yang sifatnya punya restoran, atau cafe, atau klinik, atau, tadi bengkel, atau jasa tertentu, itu, itu masangnya kan, kita biasanya pet promote, jadi pet promote, di akun-akun daerah, gitu, di pet promote, di akun daerah, berarti orang daerah, yang sekitar situ, akan melihat, dan karena, paling nggak, udah kumpulannya, udah terkelola sendiri, bawa akun daerah Tangerang, biasanya, ada about Tangerang, ada gitu, about Tangerang, misalnya gitu kan, berarti kan, followernya udah, udah, ada kolamnya sendiri, gitu, nah itu berarti, lebih efektif buat kita, tapi kalau misalnya, masuk ke TikTok, dan itu betul-betul FYP, mungkin nggak semuanya, bisa langsung, impact kalau bisnis teman-teman, cabangnya cuma satu, atau dua, misalnya, kalau bisnis pemula, kalau cabangnya udah cukup banyak, tersebar di Jabodetabir, bahkan di luar Jawa, FYP jadi bagus, karena, terlihatnya lebih luas kan, kalau FYP di TikTok, terlihat dari Indonesia, nah jadi kalau buat, teman-teman yang baru mulai bisnis, mungkin, tadinya bisnis jasa, apalagi jasanya masih satu cabang, cabang pertama, itu lebih efektif untuk gunain, lokal marketing, atau cara marketing lokal, dari sosial media itu, itu lebih ngefek ya Pak, daripada kita buang iklan-iklan, yang nggak jelas ya Pak, karena kan, senternya kan di deketnya, lokasi kita, setelahnya seperti itu Pak ya, iya betul Pak, oke, 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 nah Pak, kalau dari pengalaman bapak, better kalau menggunakan, tadi ya, itu kan masuk ke ads ya Pak, ke ads ya, apa namanya, untuk strategi marketingnya, itu apakah kita menggunakan seluruh platform Pak, ya, atau ada platform-platform tertentu saja Pak, yang benih digunakan, kalau saat ini, platform-platform buat jasa kan, cukup banyak yang tersebar ya, udah ada tuh platform-platform yang seputar tadi, bangunan, platform seputar salon, mulai ada beberapa, platform seputar baru udah ada yang mau buat, jadi, gerakan, kadang-kadang, yang kita sebagai kreator juga sama ya, ini, aku harus masuk ke sana ya, masuk ke Instagram atau TikTok misalnya gitu ya, bisnis gue harus ada platform yang mana ya, jawabannya, kalau menurut saya sama seperti, ini juga, permainan di platform yang sifatnya marketplace, tapi untuk jasa misalnya, jadi, kita sebagai bisnis, pebisnis, pebisnis jasa, fokusnya memang di bisnis kita kan, jadi platform ini akan tetap ada, ada permainannya, atau ada peperangan antar platform lah ya, jadi peperangan antar platform, Instagram, dari Youtube, dari TikTok, mereka akan berperang sendiri, tapi jangan sampai kita, jadi gak punya alternatif nih, karena kan kita gak tahu, sekarang bagus, tapi, kita gak tahu dulu ada yang bilang TikTok gak bagus, ternyata sekarang jadi buku, tapi nanti kita gak tahu, ada lagi gak yang, yang ada diusnya gitu, jadi kalau buat, yang kita lakukan adalah, tetap keeping bisnis kita ini, itu ada di beberapa platform yang berbeda-beda gitu, dan itu cara, karena kita gak tahu, nantinya kan akan ke arah mana, akan sangat flexible banget ya, sosial media kan, tapi yang akan dijaga, terutama kalau teman-teman bisnis jasa, dari tadi, isu HRD yang, di bisnis jasa kan, retentionnya itu biasanya kan, gak terlalu panjang misalnya, ada, misalnya orang belajar, terus gak lama, setahun dua tahun keluar, terus yang membuat miskin, itu apa sebetulnya, nah, satu, adalah brand kita kan, jadi yang dibangun, brand dibangun, terus sampai, orang bisa jadi, ngeliat sekali dua kali, jadi percaya, yang kedua, yang dibangun adalah, si personality kita, personality kita, artinya, kadang-kadang, yang membuat visible, itu adalah, cara kita untuk, ngedekor interiornya, cara foundernya, berasin barangnya, dan lain-lain kan, personal brandingnya, itu penting juga, tapi yang, ini adalah yang ketiga, ini cara kita, untuk develop menunya, jadi, menunya beda-beda, beda yang lain, jadi, dengan, yang dipegang brandnya, dan yang dipegang adalah, sistem di dalam bisnis kita, sebenarnya orang keluar masuk, ini gak akan terlalu nge-effect, sebenarnya ke bisnis kita, gitu Pak, kalau di bisnis salon, apa lagi ya, retention kita, untuk turnover itu, kalau bisa sampai stay, sampai tiga tahun aja, itu udah bagus banget, gitu ya, kerata-rata, bisa keluar, dua tahun udah keluar, kan gitu Pak ya, gitu, jadi, kita bisa long lasting, kita punya salonnya, yaitu, orang yang masuk, secepat mungkin, kita bisa, naikin standarnya, sampai dia bisa nanganin customer, sambil bangun brand kita, memang, ini salah satu hal ya Pak, memang, yang memang, di, mesti dipikirkan oleh teman-teman, untuk, istilahnya, mengatasi problem yang ada, ya, karena kan, pasti itu akan terjadi, terkait dengan, tadi orang yang keluar masuk, terkait dengan kompetitor, dan kawan-kawan, dan memang, kalau kita ngomong tadi, berarti kan semua, kita ngomong di marketing, berarti kan semua platform, mau nggak mau, masih dicoba ya Pak, supaya bisa, lebih meningkatkan engagement, gitu ya, dengan, dengan, menurut saya Pak, kalau di jasa itu, banyak yang kita nih, fokusnya ke, ads-nya tadi, masuk ke ads-nya, atau harus ada Google VQ, harus ada platform-nya gitu, tapi, tapi kadang-kadang, ini, dari pengalaman saya juga, banyak mereka yang udah keluar, gitu ya, dari salon, dari spa, dari barber, terus mencoba untuk buat bisnis sendiri, tapi ternyata, mereka, menggunakan pesan, atau mengeluarkan pesan, kita kan kalau marketing itu kan, menyebarkan berita, ke seluas-ruasnya orang Pak, tapi yang diisahkan adalah, saya ekspertisnya, bisa ini, ini, dan ini gitu, tapi, kita sendiri, kalau kita milih, milih orang, milih barbershop gitu ya, atau milih bisnis jasa lainnya, kadang-kadang, kita membeli itu, ini menurut riset dari, Ogilvy nih, soalnya saya, saya riset dari Ogilvy, dia bilang, superiority itu, adalah jebakan dari, seorang yang bisnisnya jasa gitu, jadi, saya maunya nih, bagus dari bisnis lain, saya maunya lebih excellence, dari bisnis lain, superior sama excellence, bagus juga, tapi kalau kita beli jasa, ternyata menurut riset si Ogilvy ini, mereka membeli itu, bukan karena track record, bukan karena ekspertisnya juga, tapi, relationship, atau interaksi, atau kita kalau telepon, atau WA, di responden lebih cepat apa enggak gitu ya, jadi, lebih karena kenyamanan kan, pada akhirnya gitu, jadi, waktu kenyamanan kita, itu, mau disebarkan, dimanapun, dan budget berapapun, kalau message-nya adalah, kita nyebarin ekspertis kita aja, tapi nggak ngebangun si, tadi, gimana sih, supaya orang lebih comfort kita, dan masuk ke bisnis kita, ya akan bercuma, budget besarnya gitu, kalau maksudnya, hmm, goal-nya adalah, buat orang nyaman ya Pak ya, ini kan salah tuh hal, bisa, kita ditanya gitu ya Pak, yuk potong rambut yuk gitu, potong rambutnya udah panjang, saya juga udah mulai panjang, sekarang sebenarnya, terus, kalau miting, miting, barber, kebetulan, saya pergi lagi, nginep, misalnya lagi, 6 bulan, lagi ke kota lain gitu kan, lagi, masyarakat, kita lagi, lagi lama di kota lain, tapi udah panjang nih, terus saya harus, pilih barber baru di sana kan, kira-kira kita, gimana, apakah kita ngeliat, oh ternyata, barber ini udah pernah belajar, sampai ke Jepang, sampai ke UK gitu, maka saya mau potong, atau, ini kayaknya, ini bagus nih, karena dia kayaknya udah, track recordnya udah nanganin, berapa banyak customer gitu kan, kita kan, di barber, memang ada ya, di barber itu kan, berapa potong kepala istilahnya, mereka akan naik, tapi apa customer, waktu lagi milih, mau potong sama siapa itu, ngeliat itu semuanya gitu, tapi ternyata, customer kan, adalah yang keliatan aja kan, nah jadi, kita berpikir bahwa, tingkat expertise itu, atau kita harus lebih, excellence dari yang lain, itu memang penting, buat diri kita, untuk retain customer, untuk, supaya customernya potong lagi, potong lagi gitu kan, harus bagus, tapi, si customer kita ini, gak punya, saya bilangnya, gak punya, kemampuan yang dalam banget, seperti halnya, kalau kita temenan sama barber lain ya, kalau kita barber, temen kita barber, kita kan bisa ngejudge ya, atau pada di, di accounting, ada temen yang juga, ahli accounting juga, pasti kita bisa ngejudge, kalau sekarang skillful, apa yang sebagainya gitu, tapi customer kita, sebenarnya gak, gak menganalisa kita, sedalem itu gitu ya, artinya gitu kan, itu kan berarti, point of view nya kan kita balik kan, kadang-kadang kita berpikir, berarti aku harus, bagus nih, aku harus certified ini, harus ngambil, ke apa, potong rambutnya, harus pakai, potongan barber yang berkualitas, harus pakai branding, kalau potongnya gitu kan, supaya, kualitas saja potongannya bagus gitu, tapi ternyata, dari cerita tadi, kalau saya mau ngambil, ke barber yang baru, yang saya belum kenal, semua itu gak saya lihat gitu ya, nah ini jadi, jadi trik, atau jadi, satu yang baru, buat temen-temennya, bis jasa sebenarnya, jadi, kadang-kadang kita harus ubah, sisi pandangnya kan, jadi masalah, masalah ekspertis ini, mereka gak terlalu peduli, di awal ya Pak ya, meskipun nanti, misal saja, mereka semakin kenal, semakin, kalau di barber, mungkin gak terlalu yang gimana, tapi kalau misalnya, di bisnis seperti saya, ini kan konsultan, mau gak mau kan, harus di, artrit ya Pak, artrit, benar-benar, lawyer, interior designer ya Pak, atau, kayak, kayak dokter juga kan, itu kan, keharusan untuk, ikut berapa kali seminar, supaya mereka dapat poin kan, dari asosiasi, yes, 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 oke, memang ini different cases ya Pak ya, memang ya ya, walaupun seperti itu pun, artinya, bukan ekspertis itu tidak penting, tapi kita bisa lihat juga, mereka yang sudah, koleksi poin tadi, sudah jadi ekspert, ekspert sekali, itu banyak orang yang ekspert, tapi tidak punya pelanggan kan, jadi memang, kita bangun dua hal yang, dua-duanya ini berbeda gitu, kita jadi ekspert ini, tapi dari sisi, makanya tadi saya bilang, dari sisi marketingnya kan Pak, dari sisi marketing, ini pelanggan, cara pandangnya sedikit berbeda, tapi kalau dari sisi, sebagai seorang ekspertnya, pasti kita, ya harus, jual makanan, jual makanan yang enak, kalau kita, dokter, ya harus update terus, sama teknologi terbaru, jurnal-jurnal terbaru, belajar ke seminar terus, tapi sayangnya, udah ngejar ekspertis, eh lupa, ngejar bisnisnya gitu ya kan, kalau kayak tadi, oke, oke, nyaman ya, nyaman ya, oke, satu konti ini, yang memang perlu kita, sama-sama perhatikan, teman-teman, tawa, gimana caranya, membuat customer kita nyaman, dulu, supaya bisa masuk, masuk dulu, selain daripada, gimmick-gimmick, atau, teknik marketing, yang Anda lakukan, ini menarik sih ya, menarik-menarik, jadi memang, teman-teman, sebagai pemusaha, ya kalau, mungkin saya boleh tambahin, ya Pak Sabiap, bahwa, ini kalau saya yang lihat ya, jasa ini, seperti yang Pak Sabi, saya redakan di awal itu, sulit, gampang-gampang, susah, gampang-gampang, susah, gampang, karena bukanya gampang, caranya gampang, tapi mempertahankannya, yang memang, foto skin, dan memang, saya sering nemuin, misalnya saya, sebagai konsultan, Pak Sabiap, saya sebagai konsultan, saya itu kadang, sering nemuin di lapangan, banyak orang yang, terus sebagai konsultan, ujung-ujungnya, pindah profesi, nanti dari konsultan, ujungnya, jadi agen properti, atau dari agen asuransi, atau dari agen multi level, dan at the end, mungkin yang kita pikir, adalah kesulitannya mereka, adalah cari klien baru, ini yang saya lihat di sana, karena, dapetin new customer, itu hal yang, different game, gitu ya, Anda soalnya, jualnya adalah muka Anda, gitu ya, bener ya Pak Sabiap, nah kalau kita sekarang, punya team, seperti di Anda, mungkin Pak Yosep, gitu ya, apa namanya, terapi, atau teman-teman, yang punya barbershop, punya barber, atau teman-teman yang, I think di sana, teman-teman yang punya, sales, itu juga, salah satunya juga, itu sebagai, figure, daripada pusat Anda, gitu ya, nah ini yang perlu, kita perhatikan, karena, meskipun Anda baik, saya yakin dan percaya, teman-teman yang, hari nonton semuanya, ini juga orang-orang yang baik, tapi yang masalahnya adalah apa, yang dilihat ini, bukan Anda guys, yang dilihat ini, adalah team Anda, itu yang pertama, kali ketemu dengan customer, nah ini, memang salah satu, hal yang perlu kita pikirkan, gimana sih, cara membuat trust, kepada customer, customer, customer-nya itu, tidak sampai, enggan, ya, untuk join ke, usaha Anda, ini yang memang perlu diperhatikan, menarik, 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 oke, Pak Yosef, ini satu pertanyaan terakhir, Pak, gitu ya, apa namanya, untuk, menutup, di sekalian ya, menutup, sesi hari ini ya, rasa kita sudah hampir, satu jam, untuk ngobrol-ngobrol hari ini, nah, kira-kira apa sih, Pak, tips, tips, dan trik, yang harus teman-teman perhatikan, Pak, supaya bisnis jasanya mereka itu, bisa, sustain, bisa buka capang, seperti Pak Yosef, yang Pak Yosef, sudah sudah buka capang, ya, dan agar mereka bisa, improve terus, Pak, usahanya, Pak. Ya, jadi, mungkin tadi judulnya, bisa mulai bisnis, tanpa jual produk, marketing, the invincible, memang kelihatannya, sudah satu jam ini, kayaknya, konteks juga ya, memulai bisnis jasa, tapi sebenarnya teman-teman, masih bagus, jadi jangan berpikir, wah, kalau gitu susah nih, buat bisnis jasa, berarti jangan buat bisnis jasa, gitu, nah, bagusnya apa teman-teman, tadi sempat saya share ini juga, barengan sama Pak Yeddy, dia bilang bahwa, emang sih, kalau di bisnis jasa itu, artinya kita perlu expertise, tapi kita juga bisa mengandalkan, yang sebelah kanan tadi, bahwa customer itu melihat, konteks itu sebetulnya, tapi mereka melihat, apakah bisa membuat relate, sama nyaman, gak sama mereka, artinya apa, teman-teman yang pemula pun, asal, udah bisa mendapatkan, gimana cara membuat customer nyaman, walaupun belum ekspert-expert banget, masih bisa mulai, gitu ya, misalnya, graphic designer, jasa, aku masih newbie graphic designer, cuma bisa dikanfam, belum bisa dia kompleks-kompleks banget, tapi, asal kita bisa membuat customer itu, punya persepsi, atau nyaman dengan kita, sebenarnya tetap masih bisa jalan, bisnis jasanya, jadi itu, bagus, bisnis jasa gitu, jadi, bagusnya adalah, kita gak perlu harus jadi, the top of the top, yang sudah eksper sekali, untuk kita bisa membangun bisnis jasa, karena memang tadi, di jasa memang ekspertis itu penting, tapi, seperti kita milih barber, mungkin, teman-teman yang baru belajar barber, 6 bulan, gitu ya, atau 1 tahun, kalau mau mulai bisnis jasa, dan bisa mendapatkan, kepercayaan customer, orang nyaman, bicara dengan kita, kalau kita di barber, itu kelihatannya kan, kita sesuai, yang gak kelihatan, dijadikan kelihatan, misalnya, kita perawakan kita, seperti seorang, barber man, atau barber lah, kalau barber, adanya udah pakai man, ya, harusnya gak boleh barber man, jadi, kita perawakan, kelihatannya trusted, sebagai seorang, pemilik barber gitu, terus, kita begitu, ada orang datang, kita juga ngomongnya, udah enak ya, sama orang tersebut, berarti kan, kita udah ngebuat nyaman, begitu udah nyaman, mungkin temen-temen, skillnya, belum belajar barber, sampai ke UK misalnya, gak, udah belum, kompetisi barber, menang di beberapa kompetisi, gitu, belum sampai ekspertnya, tapi, kita yang udah punya skill, apapun itu, masih bisa mulai bisnis jasa, walaupun, ekspertisnya belum, terlalu tinggi, jadi itu enaknya bisnis jasa, bahwa, gak harus ekspert banget, tapi kita udah bisa mulai, gitu Pak. Oke, oke, nice, nice ya temen-temen ya, sharing dari Pak Yosef hari ini ya, ini gantian ya, hari ini, saya gak mau kejar belajar soalnya, siap Pak, siap, siap, ini memang, satu hal yang menarik temen-temen, dan memang, apa yang digampakan Pak Yosef, sudah saya alamin, dan memang itu, itulah yang memang, harus kita lakukan, jadi ya, karena, buat bisnis itu, yang paling sulit adalah, mempertahankan, ya, kalau temen-temen pernah lihat, bahwa, dari survei, 10 tahun pertama itu, dari 100 persen, 100 pengusaha, yang sisa itu tinggal 4, gitu ya, kalau 20 tahun, yang sisa tinggal 1, jadi, kita harus masuk ke dalam merana, yang 4 persen, atau yang 1 persen itu, gitu ya, gimana caranya, harus keep improvement, dan seperti yang saya omongkan di awal, bahwa, sebagai seorang pemisnis, terutama temen-temen, sebagai pemisnis jasa, yang harus diperhatikan adalah, temen-temen harus selalu, melakukan namanya, PDCA, PDCA itu, anu ya, berarti plan, do, check, dan action, jadi, temen-temen harus nge-plan, harus punya plan, jadi, punya apa sih, harus dilakukan, terus kira-kira, harus dilakukan, terus dilakukan, habis dilakukan, dicek lagi, kira-kira apa yang salah, terutama Pak Yusuf kan, ngomong soal service, soal pelayanan, soal gimana sih, customer mau dengan Anda, karena bukan, karena Anda pintar, tapi Anda bisa, Anda bisa nyaman, nah, itu juga perlu dicek, terkait dengan tim-tim kita, dan terakhir, kita evaluasi, dan apa yang bisa diperbaiki, nah, itu yang perlu kita lakukan, diperhatikan, oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya, saya yakin dan percaya, teman-teman, pasti ada manfaat, dari sharing hari ini, dan teman-teman, yang belum nonton, acara ini sampai habis, dari awal, teman-teman, boleh nanti review ulang, ya, boleh review ulang, boleh cek ulang, buat teman-teman, yang belum follow, sekolah pemisnis, ayo, sekarang di follow, ya, banyak content-content menarik, banyak apa namanya, materi-materi menarik, dan teman-teman, yang ingin belajar, ayo, saya banyak siapin e-course-e-course, yang satunya adalah, e-course endorse mastery, itu keren banget, dan saya sudah sempat belajar juga, dan teman-teman, yang ingin belajar, supaya bisnis jasanya, bisa lebih jos, dengan cara endorse, yang mungkin, ya, bayarnya murah, atau maka malah nggak bayar, gitu ya, belajar, ya, nah, itu mantap, tuh ya, dan teman-teman, yang apa namanya, pengen gitu ya, mungkin bertanya, lebih lanjut kepada Pak Yosef, pengen mungkin, dapat sharing dari Pak Yosef, secara private, nah, nggak tahu, mungkin, boleh ya Pak ya, DM ke Pak Yosef, gitu mungkin ya, ke Yosef Abbas, jadi Instagram saya, app, ke Yosef Abbas, ya, jadi, Pak Yosef Abbas, ya, nanti teman-teman, searching aja, di sekolah pembisnis, pasti kelihatan tuh, Pak Yosef, pasti selalu ada di sana ya, gitu teman-teman ya, semoga hari ini, acaranya bermanfaat, dan teman-teman ya, semoga hari ini, teman-teman yang nonton sampai akhir, selalu diberkatin, selalu sehat, selalu berbahagia ya, dan selalu banyak rezekinya, amin, ini ya Pak Yosef dan keluarga juga, semoga Pak, sebagian penyertaan, berkat, bersama Pak dan keluarga ya Pak, ya, sukses terus sampai akhir tahun ya Pak, ini udah, amin, targetnya tersapai Pak, semua Pak, terus, tahun depan, 2023, tambah jas Pak, gitu ya Pak ya, oke, thank you so much Pak Yosef, thank you so much teman-teman, ya, sampai ketemu lagi di lanjut kesempatan, ya, sampai jumpa, bye-bye, 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 selamat menikmati